Halo guys, Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Pak Wisnu, Fisika Online Kali ini Pak Wisnu akan menjelaskan rangkuman perbedaan sistem seleksi masuk perguruan tinggi Atau yang disebut sebagai SPMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi Tahun 2018 dan tahun 2019 Tahun 2019 SPMPTN mengalami banyak perbedaan Banyak perubahan, seperti apa perubahannya? Yuk kita ikuti, simak ya Oke, perbandingan aspek kelembagaannya dulu ya teman-teman Ya guys, perbandingan aspek kelembagaan maksudnya penyelenggarannya Di tahun 2018 penyelenggarannya adalah Panitia Pusat Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Atau PANPUS SNMPMPTN Di tahun 2015 besok, lembaga tes masuk perguruan tinggi negeri Jadi beda ya Kalau yang tahun 2018 namanya PANPUS Kalau yang tahun 2019 namanya LTMPT Singkatan dari lembaga tes masuk perguruan tinggi Kemudian sifat kelembagaannya Untuk tahun 2018 itu sifat kelembaganya tidak permanen Artinya kalau ada kegiatannya dibentuk panitianya Kalau sudah selesai bubar gitu Tapi kalau tahun 2019 ini sifat kelembaganya itu permanen Jadi nanti ini yang mengurusilah Lembaga inilah yang mengurusi tes masuk perguruan tinggi Begitu ya Kemudian keterlibatan SDMnya Kalau SDM tahun 2018 itu terdiri dari Panitia Pusat dan POKJA Kemudian kalau dari 2019 besok itu Dewan Rektor, Dewan Pengawas dan ada direksinya Lembaganya gitu teman-teman Kemudian kesekretariatannya Kalau 2018 itu berpindah-pindah sesuai dengan ketua PANPUSnya Misalnya kalau ketua PANPUSnya UI Maka kesekretariatannya ada di UI Kalau ketua PANPUSnya itu Rektor UGM Maka ketua PANPUSnya akan ada Kesekretariatannya akan ada di UGM Begitu Kemudian kalau tahun 2019 LTMPT ini akan berada di Kementerian Ristek Dikti Begitu Kemudian manajemen database-nya Kalau tahun 2019 itu belum terintegrasi ya teman-teman hasilnya Tapi untuk tahun 2019 Peserta yang mendaftar di SNMTTN Apabila tidak diterima dan akan mendapat di SBMPTN Tidak perlu mengisi data lagi Wow keren ini teman-teman Jadi kita cukup mengisi di SNMTTN Kalau kita tidak diterima kita tinggal registrasi Tidak perlu mengisi data lagi Kalau peserta yang lolos dinyatakan diterima di SNMPTN Otomatis begitu Wow keren ini pelembagaannya Ini semakin keren ya teman-teman Yuk kita lihat perbedaannya lagi Masih ada beberapa penjelasannya Nanti lihat sampai habis ya teman-teman Oke sebelum kita lanjutkan pembahasannya Bagi teman-teman yang belum dukung Pak Wisnu Dukung Pak Wisnu terus dengan cara subscribe channelnya Pak Wisnu Dan klik tombol lonceng Biar tidak ketinggalan informasi-informasi yang akan Pak Wisnu bagi Kemudian follow Instagramnya Pak Wisnu At Ardlian And like Facebook page-nya Pak Wisnu Visika Online Terima kasih Yoi lanjutkan Oke sekarang kita lihat pola seleksinya Teman-teman tahun 2018 Polek seleksinya masih sama dengan tahun 2019 Yaitu seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri Ini pakai nilai rapot Kemudian yang kedua adalah SBM PTN Ini nanti yang tes itu ya teman-teman Dan yang ketiga adalah mandiri Yang dilakukan oleh universitinya masing-masing Nah tahun 2018 dan tahun 2019 Alokasi daya tampungnya ini berubah Tahun 2018 Senem PTN-nya 30% SBM PTN-nya 30% Mandirinya maksimal 30% Kalau tahun 2019 Senem PTN-nya jumlahnya dikurangi Teman-teman jadi 20% Sedangkan SBM PTN-nya dinaikkan menjadi 40% Dan mandiri masih sama Jadi berbedaannya di Senem PTN-nya dan SBM PTN-nya Kemudian persyaratan sekolah Senem PTN-nya Kalau akreditasi A tahun 2011 itu 50% Kemudian untuk akreditasi B 30% Akreditasi C 10% terbaik di sekolah Akreditasi lainnya 5% terbaik di sekolahan Kemudian kalau untuk yang akreditasi A tahun 2019 besok itu 40% terbaik di sekolahannya Ini untuk SNM PTN ya Kemudian akreditasi B itu 25% terbaik di sekolahnya Kemudian C dan lainnya 5% terbaik di sekolahnya Kemudian pilihan Prodi Senem PTN Nah kalau Senem PTN ini kita membahas Senem PTN dulu Habis ini selesai selawanya kita membahas BMPTN Kalau tahun 2018 Senem PTN itu sebanyak-banyaknya 2 PTN Sebanyak-banyaknya 3 Prodi Jadi ada 2 PTN dan 3 Prodi pilihannya dan ada persyaratan tertentu Tapi untuk tahun 2019 itu 2 PTN dan 2 Prodi Bebas memilih PTN manapun Wow lebih asik nih ya Oke persyaratan peserta Senem PTN tahun 2019 itu memiliki NISN nomor induk sekolah nasional Tapi untuk tahun 2019 memiliki NISN dan atau NIK Jadi boleh hanya memiliki NISN saja Boleh hanya memiliki NIK saja Atau boleh memiliki dua-duanya Begitu kita lanjut ya Oke Sekarang SBMPTN Tahun 2018 SBMPTN itu dilakukan dengan dua model ya UTBC ujian tulis berbasis cetak ujian tulis Dan UTBK ujian tulis berbasis komputer yang terdiri dari desktop dan android Tahun 2019 semuanya ujian tulis berbasis komputer Jadi namanya UTBK bukan test center ya UTBK ujian tulis berbasis komputer Ujian tulis berbasis komputer Jadi besok SBMPTN itu testnya pakai komputer Kayak UNPK gitu sih Kemudian materi test Materi testnya Kalau tahun 2019 itu TKPA TKD SENTEC dan TKD SOSUM Untuk tahun 2019 UTBK itu ada dua jenis test Yaitu test potensi sekolastik TPS dan test kompetensi akademik atau TKA Begitu teman-teman ya Kemudian kelompok ujiannya Untuk 2019 ada tiga kelompok SENTEC SOSUM dan campuran atau IPC Tapi untuk tahun 2019 hanya ada dua kelompok ujiannya yaitu SENTEC dan SOSUM Kemudian selanjutnya bagi prodik olahraga dan atau seni Wajib mengikuti ujian keterampilan Nah tahun 2019 ini tidak wajib Tapi cukup mengunggah dokumen prestasi Atau disebut dengan seleksi portofolio Begitu teman-teman Kemudian pelaksanaan testnya Kalau tahun 2019 itu hanya satu kali Contohnya pada tahun 2018 itu hanya dilaksanakan pada hari Selasa 8 Mei 2018 Tapi untuk tahun 2019 tes itu dilakukan 10 kali tes dan 2 sesi pagi dan siang pada setiap kali tes Jadi 10 kali tes Setiap tesnya itu ada 2 sesi Yaitu sesi pagi dan sesi siang Kita lanjutkan Nah maksudnya gimana ini Kesempatan tes bagi setiap siswa Kalau tahun 2018 Setiap siswa atau peserta itu hanya bisa tes 1 kali Hasilnya apa udah selesai keterima gak terima gitu kan Tapi untuk tahun 2019 Peserta bisa mengikuti tes maksimal 2 kali Misalkan tes pertama ngambil SENTEC Nilainya kurang bagus Tes kedua ngambil SENTEC lagi nilainya bagus gitu teman-teman Nah sekarang ketentuan mengikuti kelompok ujian Kalau tahun 2018 setiap peserta bisa mengikuti SENTEC SOSUM atau campuran Tahun 2019 Itu Setiap peserta bisa mengikuti kelompok SENTEC 1 kali dan kelompok SOSUM 1 kali Jadi kan begini-begini Kan diperbolehkan 2 kali Nah 2 kalinya itu bisa SENTEC 1 kali SOSUMnya 1 kali Atau teman-teman bisa ngambil SENTEC 2-2 nya 2 kali Atau teman-teman bisa ngambil SOSUM 2-2 nya 2 kali Yang penting teman-teman maksimal mengambil 2 kali ujian Mau sama mau berbeda Yang penting maksimal 2 kali Begitu ya Kemudian pilihan Prodi SPM PTN nya Kalau tahun 2018 sebanyak-banyaknya 3 Prodi Dan ada persyaratan tertentu Tahun 2019 sebanyak-banyaknya 2 PTN dan sebanyak-banyaknya 2 Prodi Bebas memilih PTN manapun Begitu teman-teman Nah Bagi teman-teman yang masih bingung Untuk cari sumber informasinya di mana Inilah sumber informasi resmi Pak Wisino pun nyari informasinya dari sini Yaitu lembaga layanan tes masuk perguruan tinggi LTMPT gedung BPPT lantai 23 Jalan FH Tamrin 8 Jakarta 10340 Email sekretariat LTMPT ACID Informasi resmi SPM PTN nya bisa dilihat disini Dan informasi resmi SPM PTN nya bisa dilihat disini Begitu teman-teman ya Kalau masih ada bingung kita bisa diskusi di kolom komentar Dan kalau video ini dianggap bermanfaat Dishare ke teman-temannya yang kelas 12 Biar teman-teman kelas 12 nya tidak bingung lagi Dan video ini jadi lebih bermanfaat Jangan lupa like, subscribe Dan Kami ketemu lagi di video-video Pak Wisino selanjutnya Terutama di SPM PTN tahun 2019 Tunggu soal-soal fisika SPM PTN nya ya Terima kasih Wassalamuala